selamat menikmati 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 karena ada anak yang dapat berapa banyak? selamat menikmati saya tidak peduli tapi kalau itu adalah saya tidak menggantung aktivitas ini saya hanya beritahu saya saya beritahu sekarang mungkin untuk Anda tapi untuk banyak orang 100.000 rupiah banyak orang harus berpengaruhi saya tidak tahu Anda tidak perlu saya tidak tahu bagaimana Anda mendapatkan bagaimana keluarga Anda mendapatkan tapi untuk banyak orang itu adalah yang sangat susah untuk mendapatkan dan untuk beberapa orang mereka bahkan 0 rupiah di bank mereka jadi saya tahu Anda dapat melihat kedua sisi spektrum Anda dapat melihat orang kaya orang kaya orang kaya orang kaya orang kaya saya banyak bertanya-tanya dan sebagai seseorang yang orang kaya orang kaya untuk melihat ke bawah karena kalau lu selalu melihat ke atas itu tidak akan berakhir itu tidak akan berakhir itu tidak akan berakhir kembali ke titik banyak orang kerja keras apa yang Anda lakukan itu tidak kaya jika ada orang menurut itu kaya Anda tidak kaya untuk menurutkan itu kaya saya tidak menurutkan saya tidak menurutkan saya tidak menurutkan jika itu benar jika itu benar saya masih tidak menurutkan tetapi Kak Jo saya ingin menurutkan saya masih kenapa saya tidak menurutkan ini ini tidak menurutkan ini 9 tahun ke apa-apa tahun bahkan masih ada orang 20 tahun juga masih tidak menurut mereka melihat ini dan mereka berkaya oh guys Anda tahu apa yang terjadi hari ini lihat lihat itu 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 virus mereka melakukan ini karena orang lain dia melakukannya hanya untuk April Mob jadi itu harga klarifikasinya itu harga tapi kita tidak tahu kita tidak tahu tapi dia klarifikasi tapi jika itu April Mob saya akan mengatakan itu bagus April Mob karena itu mempunyai semua jika itu April Mob maka kamu melakukan jika itu April Mob itu mempunyai semua tapi maksudnya gini kalau batas entertainment itu dimana sih dunia ini maka kamu melakukan batas April Mob itu dimana gitu dunia ini makin hari makin gak ada batas menurut gua oke oke aku setuju tapi orang lupa bahwa dia adalah anak-anak aku tidak menjadi apologi tapi aku telah melakukan apa-apa ketika kamu melakukannya dan menunjukkan ke dunia oke berhenti sekarang karena ini adalah generasi di mana semua semua berfikir artis dan mereka mengatakan dan mereka berfikir dunia akan suka ini adalah waktu tapi semua itu adalah itu yang paling besar waktu ini aku menurut tapi tapi kajo kamu masih harus menurut dia tidak tapi dia akan belajar dari hal jika dia melakukannya tidak semua tidak yang terbaik kalau tiba-tiba tiba-tiba tahun depan tiba-tiba 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 saya tidak mengatakan apa yang dia lakukan saya hanya mengatakan netizen suka suka menjadi hakim suka menjadi penjara suka selalu 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 itu seorang penjara kamu tahu apa jika dia melakukannya maka baik maka dia menurutnya tapi dia masih muda dia harus untuk menurut saya saya tidak menurut dia saya tidak saya tidak mengatakan dia dan beritahu dia oh kamu dungu saya hanya mengatakan akannya salah dan dia harus akannya salah dan dia harus dan dia harus dan katanya saya tidak tahu katanya ada peraturan kalau kamu menurut uang itu ada pidananya saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu tapi kalau ada ya wow dia harus bersedia karena video itu viral kan? ya sebenarnya ada law mengatakan ini tolong apa kami tidak tahu dari daripada orang ini itu hanya rib off berapa bagus oke untuk bermanfaat Pernah nggak nonton video-video kayak iPhone, testing iPhone, drop from 8m Apakah kamu menikmati? Tapi orang-orang memang menikmati Tapi ada moral di belakang itu Moral apa? Jika kamu menikmati iPhone, itu menunjukkan Lihat, jika kamu menikmati iPhone, ini yang terjadi Mereka pasti harus melakukan test crash Mereka akan membuat 10 caranya untuk test crash Tentu saja Tapi mereka tidak menunjukkannya Mereka tidak menunjukkannya Mereka tidak menunjukkannya Misalnya apa yang saya lakukan adalah Mau lihat nggak Isi dari 100 ribu rupiah Lembarannya, tintanya Mereka membeli Yeezy dan membeli Lu pernah nonton nggak yang kayak Yeezy dibelah di tengah Jadi kamu mendapatkan tujuan? Kalau misalkan Ada tujuan Ternyata tintanya setebal Misalnya dia keluarin mikroskop Ketebalan tintanya sekian mikrometer Sekian nanometer Kertasnya sekian ini Kertasnya beratnya 40 gram per meter kuadrat Aku seperti, oke wow Tapi kalau kamu hanya melakukan itu Terus kalau nggak salah captionnya apa? Satisfaction Jadi dia menyelesaikan Jika 100 ribu rupiah Derobek Apakah itu masalah mental? Aku tidak tahu apa itu Apakah itu masalah mental? Tapi, tapi, lihat Ini tidak terlalu Aku melihat beberapa konten Saiz Dan aku suka Sebelum ketika tidak ada yang kenal Dan aku melihat kontennya Sebelum yang kamar 400 juta DLL Aku mengatakan Tidak ada potensi Tidak ada potensi Tidak ada potensi Tidak ada potensi Terus kalau Karena Ketika Ketika Saya bisa Tidak ada potensi Tidak ada potensi Tidak ada potensi Men ini PPK yang dasar loh. Hak dan tanggung jawab. Oke? Lu tau hak lu apa? Lu tau tanggung jawab lu apa? Ini kita semua diajarin dari SD. Iya gak sih? Hak tanggung jawab diajarin kan? Iya. Dan ini kayaknya pelajaran yang lewat loh. Semua orang mau arsitek, mau dokter, mau ini. Tapi orang tuh gak tau pelajaran tanggung jawab, moral, integritas. Itu semua orang gak tau pelajaran ini. Dan menurut gue, misalnya gini, lu yakin nih demografi lu adalah orang yang semua memiliki 5 juta rupiah? Go for it. Tapi kalau lu tau demografi lu, kemungkinan besar gak mampu membayar ini gitu. Dan lu labelin segini, dan lu tau karena ini mereka harus banting tulang 6 bulan agar beli 20 eksempler. Lu gak menjadi orang manusia yang baik. Itu saja. Ini adalah bisnis yang baik. Supaya lu kaya, lu bisa beli mobil, lu bisa beli rumah. Ini adalah bisnis yang baik. Tapi lu gak menjadi orang manusia yang baik. Dan zaman sekarang, banyak orang terlalu hilang di sisi orang manusia. Semua orang hanya ingin wang. Itu masalah. dengan manusia hari ini. Oke, serius banget ya. Tapi itu masalah. Tunggu, jadi berapa banyak lu harus bayar untuk mendapatkan 20 buku lagi? 5 juta rupiah. 5 juta rupiah? Untuk mendapatkan 20 buku? 20? Itu 250.000 per buku. Yo. 250.000 per buku? Apa? Apa? Apa yang harry? Berapa ini buku? Apa yang harga buku normal? Oke. Oke? Jadi, 1 buku menagam ini seperti 11.000 per buku. Oke? 3 buku Bahwa 60 buku akan menagam zd inginkan 25.9 Per buku. Oke? Per buku menagam seperti 100.000 per buku. Jadi ini seperti promosi logis. Melmiyorum. untuk percaya jangan lupa kita pergi ke Lonzo Ball Lonzo Ball made the ZO2 500 ngomong 500 dia tahu dia punya fanat dia tahu dia punya media itu besar aku pikir aku pikir aku pikir aku pikir harga LONZO tapi jangan beli kenapa ini kenapa ini bergantung untuk beritahu konsumernya karena dengan kuat yang baik bukan bagi produk dan konsumsi bahan dan servis yang bisa beli itu hal yang lain kalau aku bilang ini 500 juta rupiah jika kau beli maka kau yang benar jika itu video itu berbeda aku pikir video hari ini tentang itu ya ini strategi marketing ini strategi marketing dan sebagai konsumernya kita harus menjadi orang yang lebih kuat kenapa kenapa ini bergantung saya akan menjadi real saya akan menjadi real sekarang saya tidak pikir negara kami yang sangat saya akan menjadi real sekarang untuk informasi jadi banyak orang yang mengira kayak ini promo aji mumpung banget oh kenapa saih mau menaikkan penjualnya dengan voice call sama video call kan benar banget yang kritisnya di instagramnya saih sampai dia menghapus instagramnya sorry menghapus foto tentang itu nah tapi klarifikasi datang dari instagram gen halilintar dia bilang kalo promo itu itu cocok untuk reseller salesnya bagus guys guys satu hal lu tuh setelah melakukan kesalahan ada dua pilihan lu bisa ngeles atau lu bisa man up dan menurut gua kayak look indonesia ini negara klarifikasi banget gitu kayak lu salah lu klarifikasi ujungnya lu jadi duta itu gitu kayak what the hell bro kita harus ngajarin orang if lu salah, lu salah stop lu salah lu oh gua mau klarifikasi ya kasih dia klarifikasi tapi dia salah di indonesia tuh gini lu salah lu klarifikasi lu freaking hero lu all over the media lu the number one guy get the hell out of here that is not how it supposed to go lu salah, lu salah look this country is messed up i'm telling you right now but the weird thing is i love it gua bisa aja man i speak 4 languages i can live somewhere else right now but gua memilih untuk berkarya di indonesia gua memilih untuk i do my videos i do everything although i'm speaking indonesia right now i attack indonesian topics karena i think my presence is i don't know if i'm right or if i'm wrong is to make indonesia better i'm not saying i'm the solution i'm not saying i'm the solution i'm not saying i'm the solution cuma if we can implement implement critical thinking to indonesian people we can be a way better society karena kita tuh beberapa society yang terima aja oh ini 5 juta video call let's do it where's the critical thinking berkata ndovi oh ini 5 juta video call pikir dulu gitu hajo i agree with 100% what you're saying it's just that i think indonesians are attacking the small fish when we're talking about sai doing voice call ini kasihan business fanatic ini gini 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 we're attacking people who have no real power and defense in the world if you want to attack the people attack the people yang bikin miliaran rupiah di business-business tertentu that's the people you should really attack because that will make a proper difference ketika lu bikin satu video tentang i agree why are we not attacking those people because the people in power it's easier to attack because the people in power right behind the power exactly let's just let the small people fight and let's attack the people of the real power guys i love this but that is that's a very good point that's a brilliant point exactly that's exactly my point yeah okay 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 you put have good points but time is up oh come on time is up you're the worst host time is up can we get another host so guys thank you so much for watching and comments below what topics you want us to discuss and who will be our next guest oh who will be the next host yeah yeah and should i shave or should i not shave comment below hashtag jovyshave hashtag jovynoshave okay guys thank you guys for watching see you in the next session peace